selamat menikmati subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas tertentu yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut sedangkan subnet max digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya address mana saja yang berfungsi sebagai subnet mana yang host dan mana yang podcast subnet terdiri dari 4 byte atau 32 bit dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address yaitu 255.255.255.0 subnet max melengkapi IP address dengan menerapkannya ke IP address dan menentukan subnet milik IP IP address memiliki dua komponen yaitu network address dan hot address fungsi subnetting yang pertama meningkatkan keamanan jaringan dengan memisahkan jaringan Anda menjadi subnet Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL QS dan petabut memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ancaman titik tutup dari masuk dan targetkan tanggapan Anda dengan lebih mudah yang kedua mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan hot device mengoperasikan semua device tersebut di dalam network IT yang sama akan memperlambat network cara TCP atau IP pekerja mengontrol agar semua komputer dengan network IT yang sama harus beradab sikl network yang sama juga yang ketiga mengefisienkan alamat IP yaitu penghebatan alamat IP dapat mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien yang terakhir mengurangi trafik jaringan subnetik memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu yang mengurangi keleletan tujuan subnetik yang pertama untuk mengefisienkan pengalaman misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254-10 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai yang kedua membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang ketiga menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak yang keempat untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan yang kelima untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address yang keenam mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik yang ketujuh meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network sekarang saya akan simulasikan subnetwork menggunakan Cisco Packet Tracker berikut simulasinya sekarang kita akan melakukan simulasi pada Packet Tracker disini kita membutuhkan 6 PC, 2 switch dan 1 router PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita rapikan kemudian switchnya disini kita pilih switch yang PT switch kemudian router router routernya juga kita pilih yang PT router sekarang kita sambungkan menggunakan kabel automaticly saja untuk lebih membutuhkan setelah semuanya tersambung kita sorot kabel diantara router dan switch nah disini muncul fa0 dan fa1 ini adalah fa1 internet yang akan kita beri IP pada router nanti di kabel yang satunya juga sama router default interface-nya awalnya mati sekarang kita on-kan disini di fa1 internet nah disini statusnya kita on-kan dan kita beri IP address yaitu 192.168.1.10 disini kenapa kita beri nilai 10 kita beri 10 karena pada lab pertama IP address-nya dari 0 sampai 64 nah 10 ada diantara 0 sampai 64 dan supply box-nya disini 192 pas internet 1 disini statusnya di on-kan kemudian IP address-nya 192.168.1.100 nah sedangkan pada lab 2 disini kita beri 100 karena IP dari lab 2 itu dari 64 sampai 127 dan 100 ada diantara 64 sampai 127 subnet-nya disini sudah 192 kemudian kita beri IP address pada PC-PC-nya pada PC-1 IP address-nya 192.168.1.100 nah seperti tadi pada lab 1 alamat IP-nya dari 0 sampai 63 0 disini adalah networknya nah oleh karena itu disini kita mulai dari 1 subnet-nya disini kita ganti 192 dan disini PC-1 kita beri gateway ini adalah IP address dari router yang menghadap ke lab 1 10 PC-2 IP address-nya 192.168.1.100 jadi kita ganti 192 pada PC-2 juga kita beri gateway 192.168.1.100 PC-3 IP address-nya 192.168.1.100 subnet max-nya ini diganti 192 daripada PC-3 ini kita tidak memberi gateway kita kosongi saja pada lab 2 IP address-nya 192.168.1.100 dan pada PC-2 tadi alamatnya dibulai dari 64 sampai 127 dan 64 ini adalah networknya oleh karena itu disini kita mulai dari 95 subnet max-nya disini kita ganti 192 nah pada PC-4 kita akan beri gateway ini adalah IP address dari router yang menghadap ke lab 2 yaitu 100 PC-5 IP address-nya 192.168.1.100 subnet max-nya disini kita ganti 192 PC-5 dan PC-2 disini kita kita beri gateway jadi gateway-nya kita kosongi saja PC-2 IP address-nya 192 124 127 subnet max-nya kita ganti 192 gateway-nya kita kosongi setelah setting IP selesai sekarang kita pindah ke mode simulation dan melakukan percobaan pengiriman pesan kita edit filter nah disini yang akan kita gunakan nanti hanyalah ACMP untuk memudahkan kita hanya mencetak pada ACMP saja kita show all node dan kita pilih ACMP saja oke sekarang kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC-1 menuju PC-3 kita coba jalankan pesan diterima PC-3 PC-3 memberi balasan pesan nah disini nah disini pengiriman pesan berjalan dengan lancar karena masih dalam satu jaringan percobaan kedua kita akan melakukan pengiriman pesan dari PC-1 menuju PC-4 kita download simulation-nya dulu kemudian melakukan dari PC-1 menuju PC-4 kita jalankan pesan pesan menuju ke switch dilempar ke router nah disini pesan terputus biasanya pada percobaan pertama belum mengetahui ARP-nya sehingga menyebabkan pesan terputus jadi kita reset simulation dan melakukan percobaan ulang nah disini ARP-nya sudah diketahui sehingga pesan dapat diteruskan ke laduah dan menuju PC-4 PC-4 memberi balasan pesan kepada PC-1 nah disini proses pengiriman dari PC-1 dan ke PC-4 berjalan dengan lancar meskipun meskipun menyeberang router percobaan ketiga yaitu PC-2 dan ke PC-5 kita download simulation-nya kemudian PC-2 menuju PC-5 kita coba jalankan menuju ke switch dilempar ke router seperti tadi pada percobaan pertama akan terputus karena kita reset dan coba kembali pesan menuju ke lab 2 pesan nah disini pesan telah diterima PC-5 akan tetapi PC-5 tidak dapat memberi balasan pesan kepada PC-2 karena PC-5 disini tidak memiliki gateway sehingga tidak tahu harus memberi pesan ke alamat yang mana karena menyeberang router dan percobaan terakhir yaitu dari PC-3 menuju PC-6 kita download simulation-nya kita ketahui pada PC-3 dan PC-6 tadi kita tidak memberi gateway di keduanya sekarang coba kita jalankan nah disini pesan langsung terputus tidak dapat tidak dikirim kemanapun karena pada PC-3 tidak memiliki gateway ketika dia cek IP di sekitarnya atau di jaringan yang sama tidak sama kemudian dia ingin melempar ke gateway tetapi PC-3 tidak memiliki data dari gateway sehingga dia tidak tahu harus dikirimkan ke alamat yang mana simulasi sudah selesai sekarang kita kembali ke mode real time untuk melakukan tracing ini kita delete dan kembali ke mode real time pertama tadi adalah PC-1 dan PC-3 sekarang kita coba tracing tulis like jeng dan IP dari PC-3 192 168 13 nah disini trace complete dan langsung muncul atau langsung berhasil karena baik karena PC-1 dan PC-3 ini masih dalam satu jaringan sehingga tidak perlu penyeberang dan percobaan kedua tadi dari PC-1 ke PC-4 kita coba trace IP dari PC-4 tadi 192 168 165 nah disini melewati alamat IP dari router yang menghadap ke lap 1 terlebih dahulu baru kemudian alamat IP dari PC-4 tidak langsung diterima tetapi keduanya berhasil karena keduanya memiliki gateway dan percobaan ketiga tadi dari PC-2 memuju PC-5 kita terlebih dahulu terlebih dahulu dari PC-5 192 168 166 nah disini ini adalah alamat dari IP routernya kita tunggu nah disini request timeout karena pada PC-5 tadi tidak memiliki gateway sehingga tidak diketahui alamatnya ini akan berlangsung request timeout ini akan berlangsung sampai 30V dan percobaan terakhir tadi adalah dari PC-3 menuju PC-5 kita coba try check IP PC-6 adalah 192 168 167 kita lihat kita tunggu nah disini langsung muncul tulisan request timeout karena baik PC-3 dan PC 6 tadi tidak memiliki gateway sehingga tidak mengetahui alamat alamatnya request timeout akan berjalan sampai 30V akan terus seperti ini request timeout request timeout request timeout sudah berikut tadi simulasi yang dapat saya lakukan terima kasih telah menonton video saya semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu kalian semua sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati